Ya Pemirsa, kini kita akan kembali bergabung bersama Riyad Nur Hidayat yang saat ini berada di Belitung Timur. Riyad, informasi terbaru apa yang bisa Anda laporkan dari sana? Ya Tasya dan juga Pemirsa, informasi terbaru yang dapat kami laporkan dari Dermaga Manggar. Belitung Timur pada sore hari ini adalah terkait dengan ditemukannya bahan bakar di bagian timur Tanjung Pandan yang baru saja dikeluarkan oleh pilot Hercules A1319. Dan tadi konfirmasi kami dapatkan dari TNI Angkatan Darat yang langsung menuju TKP ditemukannya bahan bakar tersebut mengatakan bahwa bahan bakar itu memang ada, tumpahan bahan bakar tersebut memang ada tetapi bahan bakar yang ditemukan adalah jenisnya solar bukan aftur yang menurut kita ketahui bahwa aftur adalah bahan bakar untuk pesawat. Dan ini artinya membantah bahwa bahan bakar tersebut indikasi adanya pesawat QZ8501. Dan hingga saat ini update yang kami berikan adalah dari enam pesawat, dari enam peskapal yang diberangkatkan di Dermaga Manggar, Belitung Timur ini pada pagi tadi, enam dan pada sore hari ini ke enam kapal sebut sudah kembali ke Dermaga dan tidak mendapatkan hasil yang signifikan alias nihil. Pesawat sudah dapat kembali semuanya dan tim gabungan antara TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Basarnas dan juga dari Polres, Belitung Timur tidak menemukan sama sekali atau mungkin puing-puing bahkan penumpang dari pesawat Air Asia dan perlu kami kabarkan juga yang tersisa hanyalah dari rombongan Bupati Belitung Timur yaitu Basuri Cahaya Purnama yang sampai saat ini masih menyusuri kepulauan yang diduga kuat terdapat pesawat Air Asia QZ8501 dan sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Basuri Cahaya Purnama yang berangkat bersama Awak Media pada sekitar pukul 2 siang tadi. Tasya Oke, Riyad ada informasi hingga pukul berapa pencarian ini akan dilakukan khususnya untuk di Belitung Timur? Baik Tasya, berdasarkan tadi wancara kami dengan Basarnas dan juga pihak TNI Angkatan Darat mengatakan bahwa sampai saat ini artinya dari enam kapal yang sudah diberangkatkan tadi pagi ketika pukul 9 dan enam kapal tersebut sudah kembali ke Dermaga Manggar ini artinya proses pencarian untuk hari kedua ini sudah dihentikan oleh tim gabungan dan belum mendapatkan hasil yang signifikan terkait hilangnya pesawat Air Asia 8501 jadi proses pencarian tersebut sudah dihentikan dan akan nanti akan dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai strategi apa yang akan diterapkan oleh tim gabungan pada hari ketiga dan bencananya apabila tidak menemukan laporan yang signifikan dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat maka akan diciptakan strategi yang baru untuk hari ketiga namun sampai saat ini kami terus mengkonfirmasi jumpa pers yang akan dilakukan nantinya dan kita juga akan terus mengupdate kabar-kabar terbaru dari Dermaga Manggar Belitung Timur Tasya Baik, Riat setelah tadi gagal menemukan informasi awal di Pulau Nangka dan Pulau Long dan kemujugan terkonfirmasi bahwa bahan bakar yang sebelumnya dilaporkan diduga merupakan bahan bakar dari QZ8501 tapi ternyata terkonfirmasi itu adalah solar kemana Bupati Belitung Timur saat ini sedang melakukan pencarian terakhir? ya atasnya tadi Bupati Belitung Timur Basuri Cahaya Purnama sekitar pukul 2 mengajak bertama tim media lainnya beliau Basuri ini ternyata menelusuri Pulau Long yang masih berjarak dari tempat saya berdiri Dermaga Manggar ini sekitar 25 mil dan memakan waktu sekitar 1,5 jam dan 2 Pulau Long ini dan Pulau Tepi ini menurut Basuri dikatakan adalah pulau terdekat di mana terhilangnya terakhir kontak pesawat RA C8501 di sekitar Kepulauan Long dari jarak hilangnya kontak terakhir dengan Pulau Long ini sekitar 35 mil dan Basuri kesana karena juga mendapat laporan dari nelayan atau dari masyarakat terdengar ledakan dari sebuah pesawat yang tidak lazim pada hari-hari biasanya dan akhirnya Basuri tadi menelusuri ke Pulau Long dan Pulau Tepi tapi hingga saat ini sudah lebih dari 2 jam Basuri meninggalkan Dermaga Manggar kami belum bisa menemui karena Basuri sendiri belum bisa kembali ke Dermaga untuk kita beli konfirmasi selanjutnya Riat, untuk terkait pencarian hari ini, adakah kendala cuaca di sana? Ya baik Tasya, untuk kendala cuaca pada hari ini sendiri tadi terpantau cukup baik artinya tidak ada hujan di sekitar Belitung Timur dan juga tidak ada kendala apapun artinya suasana ombak di perairan Belitung Timur ini cukup baik sehingga memang tidak menemukan kendala yang begitu berarti dalam mencari pesawat Air Asia ini tetapi memang sulit menentukan di mana titik koordinat pesawat itu berada mengingat Kepulauan Belitung ini cukup besar dari segi perairan dan pihak Basarnas sendiri hanya mengambil inisiatif dari Basarnas Putar maksudnya Basarnas daerah Belitung Timur ini hanya mengambil inisiatif dari Basarnas Busat dan terutama bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara karena yang melakukan pantauan adalah TNI Angkatan Udara jadi mereka hanya menelusuri pulau-pulau kecil yang ada di Belitung Timur ini yaitu Kepulauan Nangka, Kepulauan Pesemut, Kepulauan Serutu, Kepulauan Long dan sampai saat ini tidak menemukan hasil yang signifikan dan kami tetap terus menjaga di sini karena selain di Manggar ini ternyata di Belitung Timur juga diadakan posto yang lainnya Tasya baik, Riyad Nur Hidayat kami tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Belitung Timur selamat menikmati